Intro Shalom Kembali lagi bersama Tanya Alkitab Seperti biasa jangan lupa tonton video ini sampai habis baru komentar ya Jangan lupa juga untuk klik like dan klik subscribe jika kamu belum subscribe channel kami Ayo jadi bagian dari kegerakan pemberitaan Injil melalui channel ini Agar lebih banyak lagi orang yang ingin tahu akan kebenaran Kristus Setiap tahun saya heran ya Selalu saja ada perdebatan tentang Pasca, Passover, dan Easter Dalam Kristen dan Katolik, ketiga kata ini merujuk pada hal yang sama Yaitu peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus Namun setiap tahun pasti kamu akan menemukan postingan kalau kata-kata Happy Easter adalah sesat dan jadak boleh disebutkan Apakah benar demikian? Yuk kita bahas secara singkat Sebelum ke pembahasan, cek juga deh video kita tentang kenapa hari Natal dirayakan pada tanggal 25 Desember Cek videonya disini ya Easter sebenarnya adalah perayaan yang dilakukan tiap tahun di daerah Agosah von Jerman Pada saat Pasca yaitu pada tanggal 14 Nisan Easter itu berasal dari nama dewa mereka yang mereka persembahkan yaitu Ostara atau Eostre Entah mengapa orang Kristen saat itu mengidentikan sebagai perayaan kebangkitan Yesus Mungkin karena sama tanggalnya dengan Pasca Yahudi saja kali ya Jadilah sampai sekarang ini Easter selalu identik dengan hari kebangkitan Tuhan Yesus Seperti halnya pohon Natal pada hari Natal yang sebenarnya berasal dari penyembahan berhala Demikian juga Easter, kelinci, dan telur yang diidentikan dengan hari kebangkitan Tuhan Yesus Terlepas antara apakah boleh atau tidak kita mengucapkan Happy Easter Coba jawab pertanyaan ini Kenapa kita mesti memakai terminologi yang dipakai penyembahan berhala untuk kita pakai? Lalu bagaimana dengan Selamat Pasca atau Happy Passover? Passover adalah bahasa Inggris dari Pasca Dalam bahasa Librania, Pesach Dalam bahasa Yunani, Pasca Yang dirayakan setiap tanggal 14 Nisan yang kita bisa lihat sejarahnya di kitab keluaran 12 Saat Tuhan passover atau melewati rumah yang terdapat darah di tiang pintu rumah Buat yang tidak tahu, jadi itulah ke-10 Tuhan kepada bangsa Mesir adalah matinya semua anak sulung di tanah Mesir Namun Tuhan passover atau melewati setiap rumah yang di tiang pintunya terdapat darah anak domba Sehingga setiap anak sulung orang Israel bisa selamat Saat itulah bangsa Israel bisa keluar dari perbudakan di Mesir Dan orang Israel selalu merayakan hari Pasca ini, bahkan sampai sekarang Dan ingat, saat Tuhan Yesus makan bersama muridnya di ruang atas Pasca akan dimulai esoknya Saat Pasca, semua orang Israel datang ke Yerusalem Dan Tuhan Yesus disalib di tengah-tengah perayaan Pasca Dimana dia dilihat oleh semua orang Israel Jadi sebenarnya, Tuhan Yesus mati pada saat Pasca orang Yahudi Yaitu pada hari Jumat atau yang kita rayakan sebagai hari Jumat Agung Atau Good Friday Tuhan Yesus bangkit pada tanggal 16 Nisan Yaitu pada hari pertama atau hari Minggu Jadi sebenarnya, kurang tepat juga kalau hari kebangkitan Tuhan Yesus disebut sebagai hari Pasca Namun, bapak-bapak gereja kita memakai hari Minggu Yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus Sebagai hari peringatan Pasca Berbeda dengan tradisi Pasca orang Yahudi Karena kebangkitan Tuhan Yesus Adalah saat dimana karya keselamatan Tuhan Yesus menjadi sempurna Jika Pasca orang Yahudi memperingati bebasnya orang Israel dari perbudakan di Mesir Pasca Kirsten memperingati bebasnya kita orang percaya dari perbudakan dosa Kesimpulannya, sebetulnya Selamat Pasca atau Happy Passover Juga tidak tepat-tempat amat untuk diucapkan dalam memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Namun karena hal ini sudah menjadi tradisi seperti tradisi Natal Jadi tidak masalah kalau hari ini yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus disebut sebagai hari Pasca Lagipula, bapak-bapak gereja kita juga tidak sembarangan menyebut hari kebangkitan Tuhan Yesus sebagai hari Pasca Yang terpenting bukanlah penyebutannya, namun maksudnya Untuk Happy Easter, sebaiknya hal ini dihindari karena merupakan terminologi yang berasal dari tradisi penyebahan merala Yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan tradisi Kristen Alasan lainnya adalah supaya kita tidak menjadi batu sandungan untuk orang yang nganti dengan kata-kata Happy Easter Jadi, akhir rata Selamat hari Minggu Kebangkitan Selamat Pasca Tuhan Yesus telah menang dari maut Sehingga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat memperoleh keselamatan kekal Terima kasih yang sudah tonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk share video ini jika merasa video ini bermanfaat Cek dan share juga video-video kami yang lainnya ya Jangan lupa untuk like Facebook kami Follow Twitter dan Instagram kami Dan add sosial media kami yang lainnya juga ya Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, langsung saja tanya lewat lain Sampai jumpa di video selanjutnya Tuhan Yesus memberhati Bingung Tanya Alkitab aja